Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kicomania Salam satu hobi Jumpa lagi di channel saya Garis Kicom Ini saya punya burung kapas tembak Ini posisi masih Bahan jadi gira seperti ini Untuk kesempatan video kali ini Saya mau memberikan tips Gimana sih cara menjinakkan burung Sebagai contoh ini kapas tembak saya Cara efektif Menjinakkan burung Ini langsung aja Yang pertama ini ya teman-teman Silahkan disemprot burung Dimandikan ya Itu sampai basah Kuyup ya Jadi dimandikannya itu dua kali ya Pagi sama sore hari teman-teman Boleh juga sorenya itu agak ke malam ya teman-teman Habis mahir Kalau enggak habis isak sekalian ya Nah ini tujuannya apa teman-teman Tujuannya biar burungnya itu mapan ya Nanti bisa dilihat ya Sebelum disemprot Dan setelah disemprot Tingkahnya itu kelihatan ya Itu emang tujuannya Biar dia itu kan basah kuyup ya Jadi biar enggak banyak gerak Seperti itu ya tujuannya ya Jadi dimandikan dua kali sehari Sampai basah kuyup Sampai basah kuyup seperti ini Ini masih kurang Kita tambahin lagi Tapi tep-tep ya teman-teman Posisi burungnya itu harus keadaan sehat ya Karena mandinya itu basah kuyup Kalau kondisinya kurang sehat ya Itu jangan dilakukan seperti ini ya Jadi nunggu biar sehat dulu Kalau sudah basah kuyup seperti ini Nah ini kan jadi agak mapan ya teman-teman Ini diterapi setiap hari seperti itu Kemudian hal kedua yang harus dilakukan ya Setelah dimandikan basah kuyup itu Jangan langsung ditinggal ya Jadi ditungguin seperti ini ya teman-teman Itu tujuannya biar terbiasa sama kita ya Nah sambil dipegang-pegang sangkarnya Terus digoda-goda sedikit Seperti ini ya Agak mapan ya Jadi seperti itu dibiasakan Habis dimandikan basah kuyup Terus ditungguin ya Jangan ditinggal ya Ditungguin di depannya Sambil mainan HP Terus sambil ngapain Gak apa-apa Terserah teman-teman Tapi ditunggu di deketnya ya Biar dia terbiasa dengan kita teman-teman Seperti ini ya Kita tungguin aja Sambil ngapain lah Kesibukan apa Sambil baca Sambil Utak-utak HP Sambil makan Atau apa Terserah Ditungguin di depannya Seperti ini teman-teman Nanti kalau sudah Lama ya Itu nanti dia akan kebiasaan Dan polanya itu Nanti akan mapan sendiri Teman-teman Berikutnya Yaitu Ini ya teman-teman Ini juga penting banget Biasakan Dicandelin Di area yang buat Lalu-lalang manusia ya Ini kan jalan utama Di depan Rumah saya ya Itu Candelanya itu Paling setinggi Kepala saya ya Jadi dicandelin Jangan terlalu tinggi Jadi pendek aja Kemudian Lokasinya itu Di area Lalu-lalang manusia ya Ini kan Di depan ini kan Mobil Motor Truck juga Kadang lewat Manusia Jadi lalu-lalang Di depan ini Jadi taruh lah Di tempat rame Lalu-lalang manusia ya Itu awal-awal Nanti pasti kobraan ya Motor lewat kobraan Mobil lewat kobraan Manusia lewat kobraan Tapi gak apa-apa Itu dibiasakan nanti Lama-kelamaan juga Akan bikin dia Mapan Polanya itu Jadi mapan teman-teman Nah itu ya Itu yang kedua Teman-teman Oke hal berikutnya Tahapan cara Menjinakkan burung Ini sebagai contoh Yaitu kapas tembak Langkah berikutnya Yaitu Jemur lah burung Agak lama ya Teman-teman Jadi dijemur Di terik matahari Agak lama Terutama burung-burung besar Seperti ini ya Itu jemurnya agak lama Ini tujuannya apa Teman-teman Tujuannya Membikin dia lapar ya Jadi kita bikin lapar Intinya kita Terapi Laper teman-teman Dengan cara Dijemur Efek penjemuran itu Bikin Laper teman-teman Apalagi Durasinya yang agak lama Dan Diterik matahari ya Kalau bisa Makanannya dikosongin dulu Gak apa-apa Teman ini Pisangnya itu kan kosong Teman-teman Ini tinggal sedikit Yaudah gak copot ya Tapi intinya Bisa dicopot dulu Untuk makanannya Supaya dia itu Laper ya Jadi ini terapi lapar Oke setelah kita Jemur Agak lama Dan ini pastinya Burungnya lapar Lihat pisangnya itu Sebenarnya sudah habis ya Makanya gak Tak copot ya Nah kita Menggunakan Metode ini ya Ini terapi Laper Supaya dia Nurut sama kita ya Ini terapinya Pakai ini ya Ini lidi teman-teman Tau lidi ya Lidi itu Sodo Sodo itu apa ya Citing Citing tau gak teman-teman Pokoknya itu ya Gak tau di Tempat teman-teman Apa Namanya Nah kita nanti Akan Kasihkan ini ya Jangkrik ya Jangkriknya Nanti kita pasang Di lidinya ini ya Kita potong dulu Biar agak pendek ya Nah ini nanti Kita pasang Di sini Bentar Saya pasang dulu ya Nah seperti ini Nah Terus kita kasihkan Ke burungnya ya Lihat seperti ini Kita tunggu ya Karena dia lapar Pasti dia Lama-kelamaan Mau makan ya Tapi agak sabar Teman-teman Nah seperti ini ya Jadi Jangan dikasih Ke cepuknya ya Jadi dilatih dia Nanti ujung-ujungnya Makan pakai tangan kita Langsung ya Tapi kalau pakai tangan kita Secara langsung kan Masih takut Pastinya masih takut Jadi kita Pancing dulu Pakai lidi Seperti ini Sebentar Semoga mau Nah ini ya Pakai lidi Seperti ini ya Nah kan Seperti itu ya Mau ya dia Nah seperti itu teman-teman Jadi ini lidinya ya Lidinya itu Fungsinya itu Menyambung Tangan kita Nanti ujungnya ya Ini kan masih panjang Nah nanti kita potong Segini Terus kita potong lagi Segini Jadi semakin lama Semakin pendek Nah potong segini Semakin pendek Makin pendek Nanti ujung-ujungnya lah Pakai tangan kita langsung ya Jadi bertahap Dari yang panjang dulu Terus dipotong Pendekin 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 Sampai Akhirnya itu Pakai tangan kita sendiri Nah kalau sudah sama Mau sama tangan kita ya Nah nanti otomatis dia Sudah mau mapan Dan sudah Mau jinak Teman-teman Nah itu nanti tinggal Polanya ya Dari awal sampai akhir itu Nanti tinggal polanya itu Dibiasakan Setiap hari ya Mungkin teman-teman yang kerja Mungkin kalau Pagi gak bisa Itu bisa dilakukan Di sore harinya ya Tahap seperti ini itu Bisa dilakukan Di sore harinya Setelah pulang Kerja teman-teman Oke untuk tahap Yang terakhir ya Ini tahap yang Paling-paling penting Apakah tahap yang terakhir Yang paling penting Yaitu Sabar Jadi sabar ya Butuh Kesabaran Butuh Ketelatenan Untuk Menjinakkan Burung Yang dari Bahan ya Teman-teman Harusnya tahu ya Burung yang dari hutan Belum pernah ketemu manusia Belum pernah Ketemu dengan lingkungan manusia Ya tahu-tahu Ditangkap Terus dipelihara Sama manusia Itu kan Pastinya Butuh Penyesuen Ya Butuh Penyesuen Kita pun manusia ya Seumpama datang ke tempat orang lain Yang asing ya Tentunya gak bisa langsung pede ya Tentunya butuh Penyesuen Teman-teman Jadi kunci yang terakhir Yaitu Sabar Ngerawatnya sabar Dan telaten Teman-teman Oke Sampai ketemu di video-video berikutnya Semoga video ini Bermanfaat ya Kalau buat teman-teman Ngerasa bermanfaat Silahkan Di like ya Dan komen di kolom komentar Oke bye-bye Salam satu Bicau Bicau Bicau